Best curated music and content for youth Mustang 8.0 Enjoy our playlist Mustang Gang Bang Bang, udah jam siaran nih Bang, siaran kita Ayo Bang, buruan, itu benerin kabelnya, mic-nya udah belom Aman Bang, let's go Getaway Gang, it's here Dibuka sama Creepin, Metro Boomin, dan juga The Weekend Lanjut lagi, Stang Getaway, ketemu lagi sama kita berdua di jam 4 sore This is Mustang Getaway with Adar Alikwan and Reza Alkadri Selamat hari Selasa Rasanya hari Senin Tapi hawa-hawanya masih libur buat lo yang meliburkan diri Enak nih, kalau misalnya dilanjutin nih, kita kembali yuk Tapi ada men, beberapa orang mungkin yang kayak sekolah nih kan Ah, gue ini, jadi pro-pro sakit hari ini, biar dapet 5 hari libur Jadi liburnya tuh Sabtu, Minggu, Senin, Selasa Oh, oke Keren Sabtu, Minggu, Aku Untukmu Enggak, bukan, itu Sandy Sandy Sandoro Tapi ada gak ya, orang libur 4 hari masuk-masuk lupa pelajarannya ya Aku kira aku kelas 10, tahunya kelas 11 Itu kayaknya lebih ke mundur ya Baiklah ya guys, berkat sama kita berdua Adar Alikwan, Reza Alkadri, udah siap buat temenin lo di tanggal 24 Januari 2023 Hari ini kita mau ngapain aja nih Bang Atar As always, ada WhatsApp, ada juga Spilorti, ada MVP, dan juga Ramtime Kita bakal main game, bakal juga buka topik of the day yang sebentar lagi ada hubungannya sama Cristiano Ronaldinho Salah Cristiano Rorojong Wah salah Cristiano Roberto Carlos Ya udah deh, daripada kita cari lagi Roro apa yang lain Mending kita mulai aja, ini dia Mustang Gateway hari ini guys This is Mustang Gateway with Adar Alikwan and Reza Alkadri Getaway gang, it's back Wait a minute, Aziz I think kalian's right Willow bro Willow Willow, apa yang lo? Apa tuh? Willow Gak gitu dong Kayaknya kalo Cristiano Ronaldo buka jokes ngelucu Tapi dibayar 150 juta Ah gue mau Lu akan belajar Gue akan belajar untuk lucu Walaupun susah Karena kalo gue udah lucu, gue udah ikut suci Tapi kalo 150 juta bro, sebulan bro Sebenernya itu juga nih Mustang Gang yang sebenernya gue dan Reza pengen bahas ya Gara-gara kita baru aja tau kalo Cristiano Ronaldo Dia buka lowongan menjadi chef pribadi keluarganya Dan akan digaji 80 juta per bulan Mungkin gak secinggi 150 juta Tapi tetep aja dong, lu bayangin deh sebulan lu dapet 80 juta Ih, lu, apa, apa gak lu open table mu? Yang lucu adalah story-nya Sigi Safero hari ini Dia bilang kayak, saya mau deh daftar Tapi nanti 80 juta saya bukain roket, sabana Jadi dibukain franchise Lu makan tuh franchise Iya dong Jadi sistemnya ngelebarin sayap di bisnis ya Kenapa gak si Cristiano Ronaldo aja suruh begitu Kenapa mesti lalu lu ya? Mungkin dia gak tau sabana, meh Iya sih, sabana Apa, roket apa? Rocky Rooster Rocky Rooster Ada lagi fried chicken master lu mesti coba Fried chicken master? Iya Dia masternya ayam Kan fried chicken master? Iya Masternya ayam Dua kali lagi Dia kan fried chicken master? Iya Masternya kok busier? Tapi gue jadi kebayang kalau 80 juta kita punya Lu bakal ngapain, men? Eh, gue kalau punya 80 juta nih Ini jadi gaji gue setiap bulan gitu ya Gue gak akan sombong loh Oh iya Gue akan, wah lucky banget gue Wah, gue pokoknya gak terlalu banyak beli sepatu Iya Udah gitu juga gue gak akan pergi ke luar negeri Udah gitu juga gue pokoknya akan inget lah sama temen-temen gue Sangat tidak masuk akal ya? Iya betul Kayak itu kemungkinan terjadi sedikit sekali Karena kalau gue men Iya Kalau gue punya 80 juta Iya Tiba-tiba lu bilang ke gini ke gue men Iya Tar gue pengen banget sate tar Abangnya gue mau kesini Bang tolong kipasin satenya depan temen saya Tar gue pengen banget Yoshinoya Safe Yoshinoya aja gue mau kesini Dia yang masak depan lu Enak nih kalau punya temen kayak tar udah gitu kaya kan Iya Gue kalau misalnya lu kayak gitu gue akan bilang ntar gue pengen 80 juta deh Kalo gitu lu yang kerja deh Jadi siap jalan lu deh jangan gue Kira-kira kalau lu mas tinggang Dapet 80 juta nih per bulan Kira-kira lu mau habisin pake apa tuh? Cari tau dong Jawaban lu kayak gimana Udah gitu kasih tau ke kita Iya Langsung aja kasih tau di instagram At mas tingg88fm guys Iya atau di whatsapp ya Kita tunggu di 0811 841 7188 Wanna see our full content? Subscribe to our youtube channel on Mustang 888fm Hey Mustang Gang, it's the getaway gang Enjoy the best hits and content from us through video.com Halo guys barengan sama kita berdua Atrali Kwan, Rizal Kade di Mustang Getaway Dan masih ngebahas soal 80 juta mau dipake buat apa tuh? Nah ini nih yang kita pengen tanya Setelah mendengar kita udah di telepon kali ini Namanya Karla Halo Karla Halo Karla Wah Karla nih gak asing tau Apa tuh? Karla nih saudara nama Bunda Korla ya Baru dateng ke Jakarta ya Iya Baru dateng ke Jakarta ya Kok di set konsernya ini Oh kamu mau ke konsernya? Enggak sih Saya cukup kaget ya kalau mau ke konsernya ya Kayaknya kalau misalnya kamu mau dateng ke konsernya Berarti kamu bukan target market kita Canda, canda, canda Tapi Karla kalau misalnya punya 80 juta nih ya Karena kan Ronaldo baru buka Lawangan pekerjaan gaji 80 juta Kalau punya 80 juta kamu mau ngapain? Aku akan bagikan itu ke teman-teman lalu sih aku beberapa buat wrestling Oke Itu buat ya buat kebunuhan pribadi gitu Oh oke Ini kan 80 juta nih Yang kamu mau bagi ke teman-teman tuh berapa? 10 juta, 20 juta Atau setengahnya atau semuanya atau gimana? Mana ya? Bagaimana tau mungkin Mungkin 40 juta aku bagi-bagi Ntar, ntar ini dapet berapa juta Abis ini berapa juta Lu gila lu ya Oh enggak Eh Karla Karla, gini Karla Konsep 80 juta didapet itu Memuaskan diri sendiri dulu Iya, iya Kalau di pagi Iya, Pak gitu buat memuaskan diri saya gitu Oh jadi dia ngasih orang tuh memuaskan dirinya dia Yaudah kasih gue deh sekarang deh Mau gak? Yaudah deh Kalau gitu yang lu punya di ATM berapa kasih kita Iya Gue terima 200 ribu Kita kan bukan telepon penipuan ya Oh iya Ready to hit the road with the best hits We got you Listen to the fresh hits Only here It's 2023 Mustang Gang Enjoy our playlist everyday Good vibes with Mustang Get away Jadi guys, di masing dapet di Point O Kali ini kita pengen ngobrolin lebih langsung Dan lebih jelas Soal si Cristiano Ronaldo yang lagi nyari chef Kita buka di Whatsapp What's up? What's happening? What's hype? Jadi men Cristiano Ronaldo kan lagi ngebuka loongan pekerjaan Buat koki pribadi nih Nah ini dilansir dari Sport Bible nih Ronaldo cukup kesulitan buat nemu koki yang pas Buat dia dan keluarganya Padahal gajian ditawarin sekitar 4.500 euro per bulan Atau setara 80 juta Ayolah, daftar tuh yang jurusan kimia Salah, salah Lo ngerakit bom Salah Ya harusnya yang daftar dia yang ekonomi dong Gak gitu dong Salah juga Tata boga Tata boga dong Benar Jadi salah satu syaratnya Oh iya Kalau lo pengen jadi koki boternal dong Gak cuma jago masakan Portugis Tapi juga jago bikin sushi Berarti Jepang nih harusnya Iya Tapi apakah chef Jepang bisa bikin makanan Portugis? Berarti Portugis yang tinggal di Jepang Iya, iya ada Bisa ada Nah koki pribadi ini nantinya bekerja di rumah pribadi Ronaldo Yang ada di Quintada Marina Portugal Marinya Oh di Portugal ya Dan Cristiano Ronaldo sendiri sekarang lagi fokus menjalani karir barunya di Al Nasser Krup Arab Saudi Yang baru mengkontrak dirinya selama 2 tahun Dengan bayaran 200 juta euro atau 3,2 triliun rupiah per tahun Pantusan dia berani ini ya Nge-hire koki ya Duit bercair bro Itu ya men 80 juta Itu koki-koki KFC Harus gue masuk Gue cago masakan Portugis Tapi justru kalau misalnya ditanya makanan-makanan Portugal Justru orang Indonesia punya keahlian tau Kalau ngomongin soal Portugal Di warteg-warteg sering ditemukan Karena Portugal itu adalah porsi tukang gali Lu mau gali buat gue aja gak sekarang Maafin ya Ini kan bahasa Bener-bener Apa porsi tukang gali Iya bener Buat abang-abang Gue kalau ke warteg itu bang Portugal ya Terus dikasih bendera Ini Bukan itu Bukan itu Berikutnya ada berita apa nih Kim Kardashian bro Kenapa bro Katanya resmi masuk ke dalam daftar miliarder Forbes Forbes 2022 Ih kanya wes mau marah nih Iya Kim punya kekayaan bersih sekitar 1,8 miliar US dollar Atau setara dengan 27 triliun rupiah Tadi kita ngomong seorang-orang kaya ya 27 triliun rupiah kalau ada di ATM gue tuh gue apaan ya Kayaknya meledak di ATM gue Gila-gila ATM gue aja nyerah gitu ATM gue Kasih tidak sanggup pegang uang sebanyak ini Kasih ini ke bank yang lain Jadi katanya nih ya Dia dapet penghasilannya banyak banget Salah satunya dari reality show-nya Keeping up with the Kardashians Terus ada brandnya KKW Beauty sama Skims Dan dua-duanya emang bergerak di bidang kecantikan Dan emang dia kan bisa dibilang ya icon di dunia beauty and fashion kan Jadi wajar banget dia bisa dapetin uang yang banyak banget dari kedua brandnya tersebut Iya juga sih Makan Kim juga mengaku dia gak peduli sama kabarnya kanya Yang kemarin sempet nikah diam-diam Soalnya dia mau fokus ngebesarin anaknya dari jauh Dan jauh dari kontroversi seorang kanya weh You ain't got the answers man Sabar dong Kanya weh sabar Ya nih dia aja dua puluh tujuh triliun Sabar Lu minta lah satu triliunnya You ain't got the answers man Yaudah kalau marah-marah Yaudah nanti kita ketemu lagi di Whatsapp yang lanjut ya guys That means up that's the news and updates from Whatsapp What's up What's happening What's high Kami dari Lomba Sihir Halo Jangan lupa dengerin Mustang Getaway Hang out with Mustang Squad on noise Stick around Mustang Getaway will be right back after the break Whatever it takes lagunya Imagine Dragons Si Mustang dapet di point O Whatever it takes pokoknya kita masih punya gaji 80 juta Dan bisa bekerja sama Cristiano Ronaldo Dan jadi penasaran 80 juta mau dipakai buat apa sama orang-orang? Kalau misalnya lo beneran bisa dapetin gaji 80 juta per bulan Gue abang Ya Kalo punya 80 juta Ya Gue benerin atap tetangga gue Keren Gue bang Kalo gue punya 80 juta Apa itu? Gue beli rumah tetangga gue Enggak gini Oh Lo Sudir di mana ya? Iya kan dia dapet duit Iya juga sih ya Iya Tapi kan dia bangun lagi dari awal Tidur di mana dia? Yang ngontrak dulu dah Ini di Instagram atmasan88fm Sama di Whatsapp juga Udah ada yang mau ikutan ngobrol Ada siapa nih? Ada Husin Halo Husin Gue kalo punya duit segitu Bakalan benerin motor gue bang Oke Gue service gue modif Biar bisa enak dipake jalan-jalan Oke Soalnya gue ada BM pingin touring Pulau Jawa Pake motor gitu bang Dan belum kesampean Paling sesanya gue pake Buat beli laptop Atau alat-alat buat nge-vlog Oh Biar selamat traveling Terdokumentasikan dengan baik Siapa tau nanti dari nge-vlog bisa cuan juga Kata Cristiano Ronaldo Gak bisa Nanti kamu gak fokus masakin saya Iya Gak bisa Nanti masa kamu masakin saya dari ini Dari lubuk linggal Waaah Keluar lagi lubuk linggal Ada jawa pen next men Ada Clara berikutnya Apa tuh? Kalo dia bilang kayak gini Kayaknya kalo aku punya uang segitu Pertama-tama bakal pake buat biaya kuliah aku sampe lulus Oke Jadi ngurangin beban orang tua Oke Nice Nice keren Kalo masih ada sisanya nih Dan nilai aku bagus Sekalian aku pake buat bayar biaya S2 Di luar negeri Kalo emang aku dapet biaya siswa tuh yaudah jadiin uang saku Mayan buat traveling berkedok kuliah Tapi mohon maaf kalo 80 juta uang saku lu itu bukan traveling berkedok kuliah Apa tuh? Traveling lupa kuliah Bisa larang 80 juta Tidak jadi S2 Aku mau kerja aja jadi chef Tapi vlogmu banyak Halo selamat pagi Engga-engga 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 Hiiaaa Oh yang suka ngepreng orang kalo lagi ulang tahun itu kan ya Hiiaa Jadi tapi kira-kira kalo kita bikin mengal kopi di DRS jbd berapa modal yang harus kita keluarkan? Aku tuh punya nya cuma modal nekat Bisa ga kira-kira? Model nekat kayaknya bikin kopi starling sih kalo modal nekat Kebetulan, biji saya mau ngomong Selamat tulang tahun, Dany Jadi gimana, temen-temen Jadi pengen dengerin Mustang Morning Squad, gak? Jangan lupa, siap Senin, sampai Jumat, jam 6, sampai jam 10 pagi, ya temen-temen Hei, kamu neng Iya, iya, lah Wow Your best source for the hype news of the day Only on Mustang Getaway Back again with Mustang Getaway Follow our social media at Mustang WTFM Like datnya The Jacket nih, guys Yang nemunin jam 5 sore lo Balik lagi sama kita berdua di Mustang Getaway Mustang Getaway Go hype or go home Yo Barangan sama Atar Ali Kwan, Rizal Akadir Ya bener, saya gue nelfon Kenapa tuh? Gak apa-apa, sambil siaran aja Oh, boleh, boleh Biar dia tau Ini gue tuh lagi siaran Ngapain ditepon-lepon Tapi, mungkin sambari dia nelfon juga Sambari kita harus ngasih tau Apa tuh? Ini udah Selasa 24 Januari Udah ada gage, men Udah ada gage Jadi, kalau misalnya nih Aduh, gue hari ini kan tanggal genap ya Iya, jadi Terus, gue pengen ke Sensi nih Bener Tapi pelat nomor mobil gue ganjil Gue lihat mana sih Atar Ali Kwan? Nah, karena baru aja Chinese New Year Jadi, lo bisa muter lewat Hanoi Itu kan Vietnam, anj** Itunya luar negeri, anj** Ya, tapi kan Biar kerasa Chinese New Year-nya, men Atau lo mau yang Daerah lain lagi? Apa lagi? Ada lagi nih Apa lagi? Jadi, kalau misalnya Lo mau lewat Kuningan Tapi kan gage Tapi lo gak bisa nih Lepas dari Chinese New Year Iya, betul Lo bisa puter lewat yang namanya Ninsia Ada, men, di Cina, men Ada di Republik Rakyat Cina RRC Nggak, kesananya juga Mesti butuh visa Yang deket dong Yang deket ya? Iya, lo Saran tuh yang deket dong Ayo, buat muter di ganjil genap Dimana nih? Sekali lagi nih kesempatannya Ini kesempatan terakhir ya Gue baru ngasih tau nih Ini kalau misalnya Lo mau Biar gak kena ganjil genap Lo bisa muter langsung ke Pluit Wow Tetap ada Tetap ada Chinese New Year-nya kan Tapi memang agak jauh Sudah? Sudah dong? Wah, ada Ya, tapi Kalau lo punya saran Buat lewat ganjil genap Mau lewat mana Kabarin kita ya Nanti kita percaya Sabar-sabar dan semangat terus Buat lo yang mencoba ke Macet di Jakarta Daripada lo mikirin Macet Mending kita mikirin tapi kita aja Yoi, 80 juta Gara-gara Cristiano Ronaldo Ngebuka lowongan jadi chef Gaji 80 juta Kalau punya 80 juta Mau dipakai buat apa? Kalau misalnya Kriterianya dia sih Dia pengen Masakan Portugis Betul Dan juga sushi Sushi Banyak mau ya Iya Ya kan dia kaya serannya Bener juga Bener juga Kenapa gak sekian lo bilang Gue mau Portugis Sushi Sama Puerto Rico Kok kenapa kok Minta banyak banget Ya kan gue kaya Gue naikin 20 juta jadi 100 juta Gaji lu Siap Tapi topiknya adalah Kalau lo punya 80 juta Lo pake buat apa? Langsung guys Ngobrol-ngobrol boleh di Whatsapp 0811 841 7188 Sama juga nanti Lo bisa kasih tau di Instagram Masakan 88 FM Dan juga beberapa menit lagi Sekitar setengah jaman Kita bakal buka yang namanya Pilih your team Yang mau marah-marah Kita tunggu di radio Semuanya ada di jam 5 sore ini guys Getaway Gang is back It's time for the Getaway Gang Dos Ice-nya New West Dan kita lanjut lagi nih guys Di Mas Nengadeway Bacain komen-komen Seputar Kalau dapet-apun 10 juta Mau dipake buat apa tuh? Udah disitu Tunggu dengar kita nih Dia mau cerita Siapa itu namanya? Namanya itu adalah Pablo Apa kata Pablo men? Punya duit segitu Gue bakal bikin shelter Buat kucing atau anjing liar gitu Gue tuh punya cita-cita nih Kalau banyak uang Gue mau bikin shelter binatang Yang proper gitu Soalnya kadang gue suka kesian Lihat kucing liar gitu Nggak keurus Gue tuh pengen bikin tempat Buat mereka dirawat gitu Sekalian disterilin Kalau bisa Pokoknya niat gue yaitu Bikin tempat Buat ngerawat mereka Siapa tau dari situ Bisa berkembang Jadi organisasi non-profit Wah mulia ya Tapi namanya Pablo Iya Jualan nggak dia? Nggak dong Nggak maksudnya kan Dia sih buka warung men Iya Ada warung kaki lima Ngelukis dia Pablo Picasso Oh betul Teman ya Taman Bukan Escobar Iya dibuang lagi Dibuang lagi Next ada Laras Laras bang apa? Kata Laras Kalau aku pribadi sih pengen Maka buat jalan-jalan kak Soalnya menurut aku tuh Mendingan kita creating memories Daripada abis buat beli barang Nice Soalnya kayak Kalau misalnya kita beli barang Semal apapun Kayak yaudah Gitu Diam aja dirumah Kita Setuju Bisa rusak Barangnya Setuju Kalau misalnya kita pake buat traveling Atau belajar hal baru Kayak lebih seru dan paratif aja Gitu hidup kita Gue setuju lagi Setuju nggak? Setuju lagi Setuju sih Apalagi part yang soal traveling ya Making memories ya Iya Karena gue Gue gak tau sih ya Gue udah tidak menemukan kebahagiaan Membeli barang baru Udah gitu senengnya tuh bisa lama Ngerti nggak loh Kayak gue beli sepatu nih Gue akan seneng Satu hari dua hari pertama Sisanya yaudah bener Akan cuma ditaruh di rak sepatu Gue pake kalau menurut gue Lagi cocok Lagi siap Berarti lo bisa ini men Lo bisa making memoriesnya dengan traveling Tapi lo travelingnya tiga tahun Making memories dong Yoi Sama dipecat juga Tidak ada uangnya Dari mana uangnya This is Mustang Getaway With Atar Ali Kwan And Reza Al-Qadri H, B, D, W, Y, A, T, B, G, B, U, I, L Gak seru banget Kucapin ulang tahun kayak gitu Yang seru kayak gini nih Halo, selamat pagi Sasti ya Ya Sasti, ini gue Ibel Oh, iya Iya Eh, gue yang ngeliat si Vilo nih Hahaha Gue telpon lu aja ya Iya Ini gue, Ibel Oh Tau emang siapa, ayo Tau, tau, masteng, masteng Iya bener Mau magang ya katanya Serius Eh, kok lo ngomongin bisik-bisik sih? Lo lagi ngapain sih? Coba di samping lo di siapa, ayo Enggak, gak ada Di rumah Lo dimana sih di goa? Di rumah Oh Lo gak kemana-mana? Kemana-mana Oh, mau kemana, ayo Mau Dia ketawa lagi Oh, lo baru bangun ya? Betul Lo gimana mau magang? Kalau misalnya lo jam segini baru bangun, sasti Enggak, tadi pulang jam 12 Oh, terus baru bangun nih? Iya, betul Eh, lo udah nonton block planter belum? Block planter Belum, 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 belum Yaudah, gini Lo kan mau magang di sini kan ya? Di masteng ya? Lo mau gak jalan berdua-dua sama gue? Boleh Ntar CV-nya gue sampein ke bos gue Mau gak beneran, sasti? Nonton black planter Iya, nonton apa ke? Black planter, alpha midi Rumah kebakaran Apa aja deh, terserah Ini serius gak sih? Beneran Iya, mah saya bohongan Eh, tapi ini ngomong-ngomong gue sebenarnya Sebenarnya di dalam rangka Gue tuh nelfon lo Ini gue pengen nanya-nanya lo Pengen ngetes-ngetes lo Lo kan pengen magang katanya Nah, makanya gue pengen ngetes lo di sini Emang frekuensinya masteng berapa? 88,0 Keren Emang gaji gue berapa? Itu gak tau Lo kasih tau dong Yaudah, gajinya Adi deh Ini aku tidak tau Gajinya Pila Sorry, aku tidak tau Yaudah, gini aja Gajinya gue, Adi, Pila Yang paling gini siapa, ayo? Bang Ibel nih, Bang Ibel Masa iya? Lo tau dari mana? Tau kan Kita juga tau elu, guys Eh, guys itu Kita juga tau elu Elu Happy Birthday Pasti, ini kamu lagi orang R&D Masteng Warning Squad Oh my god Kenapa lo gerak Kamu beneran omegang di masteng? Betul Kenapa emangnya? Karena aku kan, aku suka denger masteng Oh masteng, geng dia tuh Yaudah, kalau emang lo suka denger masteng, siapa favorit lo? Siapa favorit aku? Tidak gila, favorit aku Tidak gila Mau ngeprank temen, pacar, atau kebetahan lo pas ulang tahun Masteng Morning Squad, to the rescue DM aja di Tanya, ke Instagram, at masteng88fm Yo, it's time for birthday, 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 shout out Still rockin' with Mustang Getaway Lagunya Sezari with It's You Yang lanjut lagi di Mustang Getaway Berengan sama kita berdua nih, guys Baby, it's you Bukan, bukan You're the one I have Itu, Beyonce Beyonce Maaf ya Eh, Beyonce tuh ya Kemarin, beberapa waktu lalu lah Dia konser di salah satu hotel yang ada di Dubai apa-apa gitu Oh iya Jadi untuk grand opening Udah di sebuah hotel mewah Di Dubai? Iya Dan itu tuh, dia katanya dibayarnya mahal banget Udah gitu juga Penonton yang dateng tuh gak boleh ngerekam performance-nya Tapi bocor di internet juga sih Ini jangan-jangan orang-orang Dubai nih Safe-nya Ronaldo ya Gajinya banyak-banyak Jangan salah, mereka yang ngegaji Ronaldo dan pemain-pemain kelasnya dia Ih, pecah juga ya Cuman, gue juga kadang penasaran sama kota-kota yang apa ya Kayak pendapatan rakyatnya tuh Tinggi Tinggi Kayak, apa lagi yang dia mau lakuin ya? Iya lagi Iya gak sih? Ya makanya, mereka akhirnya kayak ngelakuin hal-hal yang out of the ordinary gitu kan Oh, kayak berkebun di Bali Itu Thanos dong Thanos itu Thanos? Iya, beda Tapi kalau lu bisa Tadi kan lu bilang lu, kalau punya 80 juta lu pengen traveling Iya, gue pengen traveling Kemana? Let's say 80 juta per bulan ya Oke Sampai setahun aja Lu mau kemana? Kemana aja Walaupun 80 juta rupiah Kalau di-convert ke Amerika Serikat Dolar kayaknya gak terlalu mahal ya 4.500 USD dolar doang kan ya Iya, segituan Ya tapi kayaknya gue akan Salah satu cita-cita gue tuh ya Gue pengen road trip Dari New York ke LA Jadi ngelintasin Amerika New York kan di kanan Iya LA di kiri kan Iya Jadi kayak lewatin gitu ya Jadi kita pesawatnya landing di New York Abis itu kita road trip ke LA Wih Kalau ada uangnya Ada tuh 2 triliun tapi 2 triliun tuh bisa Dari mana uangnya? Subur! Sorry, sorry keren subur Kalau lu gimana? Goals-goalsnya Goals ya, 80 juta Kayak traveling Gue pengen banget ke tempat-tempat Yang kalau gue kesana Orang bilang, itu dimana ter? Ini Aurora 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 Borenelis Kayak misalnya gue pergi ke tempat Gue kemarin dari ini Bosnia Eh? Emang ada apa di Bosnia? Kayaknya itu bukan destinasi turis Yang sangat familiar Iya Gue pengen ke Eutopia Ah, iya bener Jadi kayak negara-negara Tapi mungkin kebanyakan negaranya Ada di Eropa Iya bener Sama apa namanya? Afrika Kayaknya Afrika enggak sih kejauhan Eropa Timur Eropa Timur sama Asia lah Yang disitu-situ Penasaran loh Bomen Amas Asia-Asia Barat Seru juga tuh Ada YouTubernya Dia tuh dari Berarti dari Malaysia Dia terus-terus-terus-terus Sampai Rusia Tapi lewat jalan darat men Naik kereta Naik mobil Gitu-gitu Jadi dia enggak pakai pesawat Wih, keren juga ya Siapa namanya? Muksin apa ya? Oh Enggak tahu, enggak tahu Lupa gue Orang Hindu ya Udah nyampe Rusia ya Lah orang yang ini Naik motor Bebek Bebek Ke Mekah Itu dia lewat mana? Itu kadang mungkin gue Takutnya kalau udah di perbatasan kan Iya sih, benar Ini orang platnya gue gak pernah lihat nih Plat D Plat Bandung kan Plat Bandung Plat D nih HP nih platnya ya Angkanya Oh ternyata orang Indonesia Keren, keren, keren Tapi ya lagi-lagi ya Ya lo habiskan lah uang lo 80 juta itu Dengan mungkin hal yang bisa membuat lo senang Betul Jangan lo hambur-hamburin Sama mungkin kayak bayar utang Jangan dong Pinjol Ya tapi kalau misalnya gak bayar utang Gimana cara membayarnya? Dengan Utang lagi Salah dong Gak kelar Masalahnya gak kelar, Bang Pasti orang yang dihutangin Mau marah-marah tuh Hah? Kalau mau marah-marah, Ma Mending langsung disini Iya, karena disini ada namanya Spill Your Tea Iya Sambil nanti ada satu lagu Dari Walk the Moon Yang shut up and dance Langsung guys Kita buka Spill Your Tea Kira-kira 10 menit dari sekarang Mustang Getaway Stick around Mustang Getaway Will be right back After the break Mustang Getaway Baik lagi nih guys Barengan sama Traliquan, Rizal Qaddi Dan sekarang saatnya Kita masuk ke segmen Yang mana orang-orang Bisa marah-marah men Langsung kita mulai Ini dia Spill Your Tea This is Spill Your Tea Ini kayaknya udah ada satu orang yang mau ngobrol sama kita dan juga mau marah-marah ya Jauh nih dari Bali, namanya Ubud Waduh, siapunya canggu tuh Wey Bud, halo Bud Halo, halo, what's up, what's up ya Tapi lu dari Jakarta atau luar Jakarta? Gue sebenarnya lama di Jakarta Sekarang tinggal di Bandung tapi ketemenan Bali Oh Masih bisa bahasa Bali? Nggak Ya udah, kalau gitu lagi pengen marah-marah soal apa nih? Silahkan Bud Ya, gue ingin ngamal pada diri sendiri aja Kayak Gue nggak berani mengungkapin perasaan pada cewek itu aja yang mungkin Kenapa lu nggak berani mengungkapin perasaan sama cewek? Kenapa, men? Kenapa? Apakah cewek-cewek itu mungkin di luar sana dia ini kayak kurang ajar sama lu Itu mungkin intimidatif Jadi lu minder atau gimana coba? Nggak tau sih, mungkin gue pribadi kayak kesel kayak Apa ya? Kayak gue juga mungkin sampai sekarang masih di luar apa yang salah dengan gue gitu Padahal gini, gue straight phone aja, gue straight Tapi kayak gue di titik kayak yang nggak pernah berani mengungkapin perasaan gitu aja mungkin Menurut gue sama diri sendiri Menurut gue itu bang s***** sih, men Anj***** perasaan kayak gitu tuh Bang s***** gitu ya Ini kalau misalnya lu bisa ngomong sama perasaan lu sendiri ya Lu pengen marah-marah sama perasaan lu sendiri yang kayak Kenapa sih lu susah banget mengungkapin perasaan ke cewek? Nah, lu pengen ngomong apa ke perasaan lu? Ayo! Kalau gue bisa ngomong ke perasaan gue saat ini ya kayak What the f***** is wrong with you? What the f***** is wrong with me? Temen-temen gue udah punya cewek, adik-adik gue udah punya cewek cowok kayak What the f***** is going on with me? Kayak Bang s***** lah pokoknya sampai sekarang gue udah kesel bener-bener So sorry ya ini gue mau gitu aja kayak Gak apa-apa Adik-adik gue udah punya cewek, udah punya cowok kayak kakaknya Kan gue kakak, kata nomor satu ya di keluarga gue kayak S***** kayak What the f***** is going on with me? S***** gue belum punya gitu Jadi ya, kalau gue bisa bilang be a man Kalo lain-lain sama cewek lagi Gue harus lebih berani mengungkapin perasaan gitu sih Kayak Kalo udah di fase udah mau mengungkapin perasaan Ngungkapin aja perasaan lu gitu Berarti lu harus be a man ya men? Iya Be a man ya Kalo gitu lu ikutan tuh kan ada tuh reality show-nya tuh Beda 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 Bukan itu Beda segmen Acara Likwan Mustang Getaway Go Hive Or Go Home Getaway Gang is back Enjoy all of our shows anytime Anywhere On www.mustang8fm.com Slash Streaming Indoblack magicnya Jai Bung dan juga Bass Boy yang Sebentar lagi ngantarin kita ke jam 6 Berarti kita balik ketemu sama MVP Aurel Dia seperti bunga Seperti Miley Enggak maksudnya seperti Miley bukan hubungan percintanya ya? Bukan Bukan Tapi cantik Cantik Terus baik Terus anaknya gemar Mencari cuan Mencari cuan Itu yang bakal kita bahas kan nanti juga adalah salah satu part dari volkatif Yoi syarat buat volkatif kapan nih tanding basket sama kita nih Yoi Jam 8 sampai jam 7 bareng sama Aurel as our MVP guys Tungguin ya bentar lagi H-B-D-W-Y-A-T-B-G-B-U-I-E-W Gak seru banget kucapin ulang tahun kayak gitu Yang seru kayak gini nih Halo Tori ini Windy ya Gue Fera Gue ngelepon lo agak pagi-pagi gini tapi ada yang mau gue sampein sih Lo tuh lagi mau nemenin Tama ya? Mau check up ke Malaysia ya? Enggak Lo lagi di bandara kan? Iya Ya lo lagi sama Tama gak? Enggak Tama nya mana? Enggak ada di rumah Gue tau karena Tama bilang sama gue Lo loudspeaker aja biar Tama nya denger juga gak apa-apa Enggak ada Tama di samping gue Ya tapi gini gini lo tau gak gue siapa? Enggak Jadi gue itu berapa bulan lalu gue match di Bumble sama Tama Terus ya gue sering nemenin dia main bola sama Gatsky Kan kalo gak salah nama timnya ya? Ini Pila ya Gue Fera Makanya gue bilang loudspeaker aja biar Tama denger juga Karena gue gak suka banget Tama cuma jadiin gue simpenan gini Halo? Halo lo speak aja biar Tama nya denger gak apa-apa gue tau Tama ngabarin gue Kau dia di bandara? Potos-potos Tama ngabarin gue dia di bandara lo jangan halang-halangin dong Ya Hahaha Lama banget gaya lapan Iya mau sih Atau gak lu langsung gelapan ke cowoknya aja Pila disini Pila Iya bener Iya bener-bener 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 Halo? Mana Windy? Halo nih Windy nya Tama lo? Kenapa sih lo ngomong aku depan Windy sekalian? Udah cepet jujur ke dia bilang ke dia sekarang kita kenapa kita ngapa-ngapain Eh lo tau gak sih? Ini tuh udah ketahuan banget Happy Birthday Wynn deh Wynn Allah gak asik lo Wynn Wynn lo gak asik deh Wynn Males gue Suara lo tuh bener-bener ketahuan gitu satu Terus 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 Soal lo otw bandara gue dengerin lo Oh karena lo abis dengerin gue siaran Sya Allah Terus abis itu tangga di jalan gini Wynn 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 DJ nya Pila apa sih? Gak tapan aja di Gopela Gimana tuh ulang tahun ya Wynn? Eh lo lah Gue yakin ini ketahuan gara-gara cowok lo ini Iya Makanya Iya pinta tolong dia yang smilers Eh Wynn tapi lo udah tau kalo itu suara Pila tapi kenapa pake cara lama putus-putus segala woi Eh tapi putus-putus gue langsung ngomong terus Aduh Tuh Wynn Wynn wis lu ulang tahunnya apa tahun ini? Eh dilancarkan rezeki nya Amin Oh mau punya wis semoga gak ada vera-vera di luar sana Iya Kalo gini gak ada vera gimana tuh ayo Laki gue aja ngeprank aja kayak gitu lu Ngeprank aja ribet apalagi selinggu Tuh kalo mau ngeprank temen pacar Atau kebetahan lo pas ulang tahun Mustang Morning Squad to the rescue DM aja di tanya ke instagram at mustang88fm Yo it's time for birthday 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 shoutout Wk wk cik cik ciu Stick around Mustang Getaway will be right back after the break This is Mustang Getaway Yo guys selanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama MVP kita Au di Mustang Getaway Dan ternyata men Selain basket dan foto Dia juga hobi masak Masya Allah Kok bisa sih sempurnanya Sumpah deh beneran Kayak mukanya merah Jadi malu Kalo ada yang lebih indah dari intro lagu sempurna Itu intro lagu cinta ini membunuh Sala dong Itu bukan Cinta ini beda dong Niatnya kan mau nge apa namanya Apa tuh Mau naikin Modus Modus Kan harusnya kan yang gue bilang kalo ada yang lebih indah daripada intro sempurna itu Kamu Kamu Ya tapi kan takut ya Takut Jadi gue bilang aja intro lagu lain Kenapa jadi tiba-tiba suka masak Patah 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 Karena takut Langsung Terus abis itu pulang ke rumah Terus abis itu pulang ke rumah Coba-coba masak Terus abis itu jualan deh Apa yang dijual Apa yang dijual Mentai Oh mentai Tapi itu lu belajar sendiri resepnya atau nonton dari Youtube atau gimana Pasti kalo buat percampuran bahannya itu dari Youtube kan Cuma kalo untuk tastenya ya ngebuat prototype lama-lama jadi makin enak Gitu Lo jarinya jual nggak gini loh Orang tau gue belajar masak tuh telur dadar Masak nasi dicetek Ini mentai Langsung yang susah ya Berarti lu ada bakat sih Harusnya ada ya Ikut master chef kali ya Bisa Bisa Kayaknya lu bakal menang Ikut master chef sama ini Nanti masakin gue Gue ngomong apa sih barusan? Enggak Nah gini ya Au Kalo misalnya dia modusin lu itu sebenernya bukan dia Betul-betul Tapi jin yang lagi nempel di badannya dia tiba-tiba suka modusin cewek Itu kodam gue Iya Ada kodam I love you Itu temukan gue tuh Nah kalo gue ngomong gitu berarti gue jujur Itu kalo dia Ini kayaknya dari tadi kita tanya-tanya dia soal masak, soal foto, soal basket Iya Tapi kita pengen tanya lagi yang lebih dalam men Nah makanya kita punya game lagi nih Kali ini nama gamenya adalah You Have To Answer Simple Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengupas diri seorang Aurel Iya Oke siap Jujur lah jawabnya ya Kalo bong? Kalo bong gue ajakin ngopi Salah dong Kenapa ngopi mulu? Nggak hot coklat sekali-sekali Kita bakal main game abis ini guys Mula-kata yang suka Mula-kata yang suka Tidak pernah terlalu lupa untuk dengar Mustang 8.0 Dengan musik yang terbaik di Jakarta It's time for K on Mustang Updates Mustang 8.0 Cia Wardana K on Mustang Updates Anjol aseo Aku punya berita baik nih untuk Carrots alias fansnya Seventeen ya Karena mereka akan bikin Carrotland di Korea sih Bukan di Indonesia ya Di Seoul Itu tiga hari berturut-turut di bulan Maret tanggal 10.11.12 Di KSP Odome Jadi masih ada waktu ya buat nabung Atau mungkin beli tiket pesawat Cari-cari Airbnb ya kan Kalo nggak bisa pergi ya udah tenang aja Bakalan ada online live streamingnya juga Jadi kita bisa nonton dari Indonesia Anyway kalo mau berangkat bisa sih ya Abis nonton Blackpink Naik pesawatnya Blackpink barengan tuh ya kita ke Korea Catch K on Mustang Updates everyday in K on Mustang Request With Cia Wardana every Wednesday From 8 till 11pm Atar Andreza on Mustang Getaway Lanjut lagi guys Kumpul-kumpul barengan sama MVP kita di Mustang Getaway Ada Au nih yang udah siap buat main game Nama gamenya adalah You Have to Answer Udah siap ya Au? Siap dong Kita mulai Are you ready for MVP Challenge? Nah kita bakal main game ini deh pertanyaannya Udah siap buat jawab? Siap Kita mulai sekarang ya Oke Jujur ya Agak berat nih soalnya gue nih Kepo dong Apa sih yang bikin seorang Au ilfil? Aduh Ketemen apa kecowok? Kecowok 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 Biasanya kayak pamer harta So far sih kita belum ya Karena kita tidak punya Emang banyak yang pamer harta gitu? Banyak Contoh-contoh Waktu itu pernah dideketin sama orang Oke Terus dia bilang kayak gue punya Lamborghini Terus kapan sih lo? Wah Oh Lamborghini Hot Wheels kali? Salah dong Kayaknya ya Kayaknya 1 banding 16 ya Gue punya Lamborghini di Grand Turismo Kan Di game Gue juga punya bisnis hotel Tapi di Grand Theft Auto Oke berarti yang pamer harta ya? Arnai gak? Itu doang? So far itu aja sih yang paling bikin geng sih Oke Kalau gue berarti masih belum Belum Kalau gue aman ya Aman Ngopi nih gue di sini Kan Terakhir kali galau tuh kenapa? Terakhir kali Karena cowok atau bebas? Cowok Cowok Kenapa ya? Gue lupa jadinya Kayaknya gara-gara Ngedihargain aja sih Ngedihargain itu gimana sih maksudnya? Kayak Gue minta apa Tapi dia yang kayak ngeduluin temennya mulu Lo mintanya Lamborghini kali? Iya Lu minta Panasonic TV kali? Salah dong 24 inch Usah Simple-simple doang kok Minta waktu ya? Minta waktu Eh gue punya loh waktu banyak Oh iya? Enggak, gue bukan maksudnya ngajak lu Maksudnya gue cuman bilang kalo Pertanyaan selanjutnya tadi apa ya? Aku tidak bisa menyelamatkan kamu ya Atan Oke ini jujur ya Pernanyaan berikutnya Tipe cowok lo tuh yang kayak gimana? Sebutkan dalam 3 kriteria Ya Sebenernya gak punya tipe sih Kalo gitu paling suka sama cowok yang kayak gimana? Lebih tinggi Oke Lebih tua Sama Baik Ah tiga-tiganya gue lah ini Gue juga masuk kok Gue gak mau kalah gue juga masuk Ya Ya au ya Gak bisa ngomong ya Terus minta pemenerin ya au ya Ya au ya Next lagi nih ya Love language lo apa sih? Gue ke orang apa orang ke gue? Dua-duanya Dua-duanya Lo ke orang dulu? Gue ke orang Giving gift Oke Suka banget gak sih hadiah? Iya Karena gue tuh kayak agak tidak bisa berkata-kata yang romantis gitu Karena takut cringe Tapi gue suka digituin Oke Lo word of affirmation berarti? Iya Lo suka digituin? Suka digituin tapi gak suka gak gituin Terus selain word of affirmation cuma satu aja atau cuma? Sama physical touch Oh Oke Gue udah lihat kalo lo A ya? Iya A nya tuh Aure 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 Bukan ayang ya? Bukan Bukan atar juga bukan Bukan I love you Maksa I love you Oke Makanan kesukaan lo apa sih? Makanan kesukaan pizza sih Nama pizza? Pinggiran pizza Oh Kerasnya ya Enak keju gitu Pizza favorit lo apa? Iya gak apa-apa Pizza heart Oh pizza heart Kenapa pizza heart? Karena pinggirannya enak Pinggirannya banyak men Ada cheesy bite Ada yang pinggirannya juga emas ya Kalau gak salah Salah dong 24 karat dong Iya Nah terakhir ya Jujur ya Gue apa lo nih bang? Lo dulu deh Oke Bentar ya Kalau diajak makan bareng Mau sama Atar Aureza Makan pizza heart favorit lo Iya Sama siapa ya? Apa lo kita kasih ini dulu ya? Picing dulu dong Picing dong Picing dong Oh Kalau lo mau makan sama gue Ya Gue pasti bakal jemput lo Antrin lo balik Izin sama nyokap bokap lo Dan gue pasiin sepanjang jalan Gue Lucu 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 Itu doang Kalau sama gue Ya Ya Selayaknya date biasa ya Cuma gue akan fotoin lo dari berbagai angle Gue akan bikin konten yang sangat bagus sekali Sampai lo melahap pizza nya itu slow motion 60 fps HDR High definition rate Cocok buat main di CGV Nah Sampai keluar titanic dari videonya itu Jadi pilihan mana? Hmm Yang simple-simple aja sih Sama Kak Atar deh Aaaaaaah Yes Movie 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 Your best source for the hype news of the day Only in Mustang Getaway Still rockin' with Mustang Getaway Wanna give another shot on our giveaway? Follow our twitter at mstg88ff Barekan sama Atar sama Reza disini Reza yang gak dipilih sama Au Jadi silahkan ngomongnya sama Atar ya berdua Boleh nanti off mic aja gak kita ngomongnya? Oh saya takut ya Oh saya takut ya Seru banget lo ngobrol-ngobrol Berangkat sama Au Cerita-cerita soal hobinya Soal aktivitasnya juga Mungkin gini lo kan paling lama tuh di dunia per basketan ya Dari basket dari foto Ya Dari apalagi tadi tadi masak Masak ini Nah mungkin banyak juga orang-orang yang mungkin belum ketemu sama hobinya di luar sana Ada gak tips dari lo buat mas Tenggeng yang masih mencari hobinya apa ya? Jangan takut buat eksplor sesuatu yang baru sih Tetep cari-cari aja coba-coba dulu Pasti lama-lama bakal suka Kalau emang gak suka ya udah tinggal cari lagi Jadi jangan malu dan jangan malus untuk eksplor ya Betul Sesuatu yang baru ya Jangan takut juga sih ya Lu takutnya sama ini aja nih sama film horror Gak gitu dong Takutnya sama tanggal tua Betul Dan keinginan jajan masih banyak Bener Sama takut kalo rambut lo panjang tapi hari itu razia Nah itu lo takut tuh Tuh lo takut banget tuh harus tuh Gua kena tuh Hihihi Pusing gue tuh gemeter gemeter Oke Aw terimakasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita Sama kalo misalnya pengen cek Instagram lo boleh follow dimana nih? Boleh banget di Instagram gue at Aurel Early Aurel Early Makan-makan ada di post disitu gak soal makan-makan? Soal makan-makan nggak ada sih Masih jualan? Masih jualan? Masih jualan tapi ada akunnya sendiri Apa-apa akunnya? Oh tapi sekarang udah ganti lagi mau jualan yang lain lagi Boleh boleh Pokoknya ada di Instagram pribadi lo info lengkapnya juga nanti pasti bakal di update ya Ya betul betul Oke deh kalo gitu Buat hari ini kita kasih tepuk tangan dong Buat Aurel Thank you buat udah datang ya Kita jadi ngopi kan Yakin lu gak mau pilih gua Gua aja udah Masih minta pembelaan Mustang 40 Mustang 40 Gua akan Kalo misalnya ada artis dateng ke Indonesia Artis luar negeri yang gua suka gitu ya Gua akan beli tiketnya VIP Udah gitu gua juga beli tiket meet and greetnya Gua manfaatin banget Karena gua punya uang Gua bisa ketemu sama idola gua Setau gua kalo 80 juta tuh lu duduknya di panggung ya Wehe Jadi lu ibaratnya kayak juri Wehe Kalo gak salah lu bisa collab juga ya Bisa Atau lu bahkan bisa minta dari yang buat acaranya Gua pengen kameranya nyorot ke gua aja Jadi jangan nyorot kesitu Katanya kalo 80 juta Kalo misalnya lu tuh minta bikin video ulang tahun Artisnya gak marah Itu sebenernya yang jadi topik kita Karena kita kan suka menghayal-hayal ya Mas Tengeng Jadi kita masih ngebahas soal Gara-gara Kristen Ronaldo buka lowongan gaji 80 juta Kalo misalnya lu dapet 80 juta per bulan Lu mau pake buat apa uangnya Masih kita tunggu cerita-cerita lu Dan nanti juga kita punya update berita terbaru Karena bakal ada whatsapp lagi Di 10 menit lagi lah ya Ya ada whatsapp ada juga rhyme time Dan untuk rhyme time hari ini Kalimatnya adalah Gua mau jadi koki buat Ronaldo Minggu depan gua udah ada di Tokyo Dan juga gua langsung jalan-jalan ke Menado Weee Tuh cara mainnya kayak gitu Ya kalo lu mau ikutan gampang banget Langsung aja cek Instagram di At Mustang88FM Jam 7 guys barangkan sama Mustang Getaway Jam 7 malam guys lanjut lagi di Mustang Getaway Dan seperti biasa kalo jam segini kita punya lagi nih berita-berita terbaru di whatsapp What's up What's happening What's hype Nih beritanya datang dari salah satu series favorit gua juga nih Oke Yang adanya di Apple TV Plus namanya adalah Ted Lasso Jadi ada first look dari Ted Lasso season 3 yang udah rilis guys Ini Ted boneka Bukan Oh bukan Jadi Ted Lasso itu bonekanya bawa lasso Ini cerita tentang pelatih sepak bola Men Oh bukan Ted X Wonder Woman Bukan Itu kan dia ngobrol Oh iya Jadi ceritanya si Ted Lasso ini dia pelatih American Football Oh Dia diundang untuk ngelatih tim sepak bola di Inggris Jadi dari tim American Football tiba-tiba ke football yang ada di Inggris Dan dia ngelatih dengan cara Amerika Tapi jadinya timnya sukses Tapi ini sampe season 3 ya Iya suruh suruh Keren banget ya Ini bahkan ada yang bilang juga buat lu yang udah ngikutin series ini Pasti gak sabar lah ya sama serisnya Ted Lasso 3 ini Betul Karena first looknya itu udah ada men Iya Lu bisa lihat karakter Ted sama Nathan yang saling berhadapan satu sama lain Sejauh ini belum ada konfirmasi sih Apakah ini adalah jadi season finale dari Ted Lasso Atau bukan Karena banyak fans yang bilang kalau ini adalah season terakhir mereka Wah sedih banget ya Tapi seperti yang bisa lu tunggu juga ya Nanti bakal keluar dirilis di musim semi 2023 Iya Ini Ted Lasso yang season 3 nya Sebelumnya udah pernah dapetin banyak award Jadi salah satu series yang ditunggu-tunggu banget tahun 2023 ini ya Nah kalau misalnya lu udah gak sabar tungguin nih semi tuh kapan ya men semi Spring Spring Berarti ya 3 bulanan lagi Iya Nah lu tunggu pokoknya berarti tahun ini deh Iya tahun ini Tahun ini Di Indonesia musim cuma 2 ya Iya 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 Musim hujan sama kemarau Waduh Gak ada spring winter summer gak ada gak tau kita Semi tuh yang ada biasanya film Semi Ada misalnya judul film Ada 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 Semi tuh yang ada sebelum final Oh semi final Selamat kan Iya 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 Halo pagi ya di Belfila Berapa Nah Di Firli karena lagi di Thailand menggelepi ya Katanya lu nih traveling jadi traveler ini ada hubungannya kutip glow up lu dari putus sama mantan Gimana sih ceritain dong? Gua tuh putus sekitar 2 tahun lalu Ya sama kayak orang-orang biasa sih kayak galau apa segala macem Gua lewatin tuh proses kayak gitu-gitunya Oke Karena emang gua suka traveling Jadi yaudah gua solo traveling Dari segitu gua traveling kemana-mana Di luar sana selain lu mendapat kebahagiaan lu dapet juga gak? Gebetan-gebetan bule gitu Siapa gitu Ada gak? Itu salah satunya sih Maksudnya bukan gebetan lebih ke iya iya orang baru Gua lebih banyak ketemu orang baru Saran gua coba deh lu traveling ke studio radio Iya Siapa tau nyangkut sama penyiar loh Nggak nyangkut lagi lu ketempelan lu Yes Be part of the gang with Adi in Belfila Monday to Friday Pas 6 to 10 AM Getaway gang is back Glames of us lagunya Joji di Mustang Deputai Point O Barengan sama kita berdua guys Mustang Getaway Mau ngapain kita? Habis ini kita main game kali ya Oh iya ada game Ada game Jadi habis ini gua mau nantangin lu nih Mustang Gang Yang mungkin kemarin lu udah istirahat 3 hari Lu udah fresh Sesaatnya lagi lu lawan kita di Rhyme Time Kalimat untuk Rhyme Time hari ini Hari Selesai ini Gua mau jadi koki buat Ronaldo Weee O berarti ya O Jadi berakangnya O Ini juga bisa nih Apa? O Bisa kan? Bisa sih Bisa dong Cuma kenapa keluar dari mulut kamu? Mending daripada gua lanjutin kalimat-kalimat gua yang tidak berfaedah Mas Ting Gang Ya Mending lu ikutan main dan caranya gimana men? Langsung cek ke Instagram kita di atmaseng88fm Lo taro nomor lu Nanti kita bakal telepon kira-kira 10 menit dari sekarang deh Nanti ada lagu apa tuh pembukanya tuh Bikin tentang suasana dulu sebelum kita bertanding di Rhyme Time malam ini Kodeline All I want All I want Is to win the game Weee All I want is 80 million rupiah Rupanya karena dia sedih, dia nangis Jadi gak bisa Jadinya aku gak mau main game Aku mau curhat aja sama mantan gua boleh gak kak? Waduh Jangan nanti aja Di segment superiority aja nanti lah Kita bakal main game beberapa menit lagi Nanti setelah lagu ini ya All I want yang kodeline Tungguin guys di Mustang 8.0 Enjoy the best hits and content from us through video.com Hey Mustang Gang, it's the getaway gang Best curated music Mustang Gang Hey, this is Troy Simon Listen to the best hits only here Never too late to listen to Mustang 8.0 With the best curated music in Jakarta Good vibes with Mustang Getaway Udah waktunya main game lagi nih guys Kembali lagi di Mustang 8.0 Ada Atara, ada Reza dan udah ada pendengar kita nih Ini namanya Aurora Halo Aurora Halo Penantang terbaru kita nih, apa kabar Aurora? Baik dong Wih, kita udah siap buat ngelain kita berdua? Siap Eh passwordnya dulu dong, passwordnya apa nih? Passwordnya ngiklan di Mustang dong Mantap Oke, kalau gitu langsung aja kita main Ini dia gamenya Rime Time Yuk Rime Time A Mustang Getaway Kalimatnya itu adalah 1, 2, 3, 4 Gue mau jadi koki buat Ronaldo Nah, nanti urutannya adalah gue, Reza, terus lo ya Aurora Aduh, oke, siap Oke Gue mau jadi koki buat Ronaldo, Atara Likwan Gue mau jadi koki buat Ronaldo Mungkin gue akan minta dibikinin Coto Reza, kan? Kalo gue sih Bakal masakin Ronaldo Bakso Nah Aurora Apa ya Buat aku bawa ke Tokyo Boleh Boleh Jauh ya Mungkin sembari perjalanan Jauh dong Jauh, karena dapat gajian banyak Oke Oh iya iya Mungkin sembari perjalanan aku mau sambil baca majalah Bobo Eh, tau gak sih? Ada penyiar di Most Radio namanya Dodo Iya Ayo Aurora Dia suka meminum Milo Iya Minum Milo sambil joget poco-poco Iya Tau gak sih, temen gue ada yang rambutnya afro Iya Ayo Aurora Ayo 5 4 3 Kalo kalah kamu jadi pacar aku ya 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7 7 7 7 8 8 8 9 7 7 8 8 9 9 10 10 9 10 10 10 11 12 13 13 13 SP-nya itu adalah 100 ribu rupiah. Nah, lo juga bisa langsung follow Instagram, TikTok, dan Twitter-nya, Mustang, dan juga subscribe YouTube-nya. Karena siapa tahu nanti kalau misalnya ada video after event-nya, lo ada di situ. Iya, mantap. Pokoknya it's a massive event for Mustang. Info lengkapnya cek Instagram at MissJacksonJKT dan at Mustang88Fan. Oke, kalau gitu thank you so much yang udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 8. Iya. Ketemu lagi besok di jam yang sama, guys. Yoi, guys. Kalau gitu, Rezo akan disana. Atau alihuan Sendingal. See you tomorrow. On Leon. Mas Tenggeraway. Pengen ke Mas Teng Night Out. Let's go hari Kamis. Yoi. Party dong. Kapan closing-nya nih? Udah yuk. Mas Tenggeraway. We skip to the good part. You've arrived at your destination. This is Mustang Morning Squad. Pagi ini kita siaran bareng sama Awol, karena Awol favorit yang person. FBF. Karena kebetulan lu yang paling bisa, ya? Iya. Karena kebetulan dari kemarinnya udah ngasih kamer cepat lu. Yang lain masih kayak tunggu, ya kan? Entahlah, aku kabarin. Jadi Awol ini memang kayak dari jaman awal-awal Iji Mayo ya, Ul. Lu tuh udah berjalan barengan sama Mas Teng. Iya lagi. Walaupun lu sempat nyolong duit kas Mas Teng ya, Ul. Enggak. Enggak, enggak aja lu. Kalian tetap diundang. Tetap diundang. Kalian mau balikin ya? Kalian-kalian udah sukses ya? Udah punya rumah di Bintaro, keren. Alhamdulillah. Semoga berkat dari teman-teman juga. Oh iya buat teman-teman yang kayak... Gak usah. Nangis. Eh, kenapa kita panggil Awol ke sini sekali lagi? Karena Awol sama kayak kita, kosong. Yes, be part of the gang with Adi, Ivel, Tila. Monday to Friday for 6 to 10 a.m.